Selamat datang di channel pengangguran Tari Premium Channelnya para pengangguran di Indonesia Gimana kabarnya sobat pengangguran? Semoga selalu sehat dimanapun berada Gimana nih kabar iklan teman-teman di pertengahan tahun 2023? Semoga semakin cuan ya Nah di video kali ini gue mau balas ya beberapa komen yang masuk ke Youtube dan TikTok gue Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua Oke, pertanyaan yang pertama nih dari Bang Syarif Setelah isi form, nanti direct ke WA atau Thank You Page ya Kalau gue ya, setelah orang isi short form, langsung connect ke WA-CS Jadi redirect ya, biar bisa langsung di follow up oleh CS Event pixelnya, sekarang gue pakai Add to Chart Spek laptopnya gimana nih Bang? Ini pertanyaan di video gue yang bahas tentang Re-Video Calek ya Buat teman-teman yang mau beli Re-Video Sebenarnya untuk spesifikasi minimal itu komputer yang bisa menjalankan Microsoft Office ya Nah untuk template yang dua dimensi, itu gunakanlah PowerPoint 2010 Tapi dianjurkanlah pakai yang Office 365 atau 2016 Karena banyak fitur yang lebih baru Contohnya Transisy Morph ya Itu kan hanya ada di Office 365 atau Office 2019 ke atas Untuk template yang pakai 3D Asset, itu harus pakai minimal Office 365 dan 2019 atau ke atas ya Dari Bang Zed nih pertanyaannya Halo Bang, iklan saya itu CBO113 Ini maksudnya struktur kempenya ya Broad Audience, baru jalan 6 jam Saya cek CTR 5% bagus Tapi perpindahan klik Outbound ke halaman Nadas gak sampai 40% Padahal saya udah optimasi webnya Mulai dari gambar Dan saya cek webnya cepat kok Kenapa ya? Digitmetric gak sampai 60% Dan lead di dashboard ada 6, cuma gak ada satupun yang masuk ke WA Mohon beri masukan bank Seperti pengalaman yang gue share di video short gue kemarin WA itu lagi susah banget Karena sekarang itu, pas kita klik tombol WA Ada notif dari Facebook Apakah mau ke halaman itu atau enggak Jadi tambah ya barrier customernya untuk menuju iklan kita Mending saran gue move on aja sih ke short form Result dengan dashboard itu 99% Mirip Jadi lebih enak ya kalau kita mau scale Dan juga kita bakal punya database customernya Dari bank kina nih Alhamdulillah Kombo maut bank Dari trading sama jualan lancar Udah 8 kali UMR Jakarta Hei mantap banget nih Coba aja lu google deh Berapa UMR Jakarta Kalikan 8 Emang kalau kombinasi jualan online Dan trading crypto Yang bisa posisi long atau short Bisa double jualan jenisnya tuh Dari bank darmasha Bang kalau iklan dimatiin Dan di edit landing page nya Terus diaktifkan lagi Apakah ulang dari awal lagi Ngari datanya Tau gue ya Kalau edit landing page itu Enggak terlalu berpengaruh terhadap Performa Facebook ads nya ya Maksudnya enggak learning lagi Kalau kita ganti ads kreatifnya Baru iklannya di review ulang sama meta Kalau iklan dimatiin cuma sehari 2 hari sih Enggak ngaruh ya Gue pernah nih Matiin iklan yang lagi winning Karena stoknya habis Pas nyidupin lagi Ya masih winning-winning aja Tapi kalau dimatikannya berminggu-minggu Atau berbulan Baru ya Kayaknya learning lagi Dari bank haris fadilah nih Tanya bank Budget campaign yang nilaikan di hari itu Besoknya jadi set lagi Ke awal kah 70 ribu Kalau sekarang sih Gue prefer untuk reset budget ke awal Perbanyak campaign yang ada aja Atau buat campaign lifetime Dan pakai yang cost cap Gak tau sih ke depannya gimana Lihat perkembangan sikon aja Karena seperti kita tau ya Facebook itu sering banget Nakuan update dan perubahan Dari bank JP Production Setuju bang Facebook Ads lebih ramah bagi pemula Bener banget cuy Kalau dibandingkan sama Google Ads Atau TikTok Ads Aduh Dashboardnya aja udah kayak tampilan bersawai cuy Banyak banget parameternya Ribet Belum ya Kalau kita mesti ngatur GTM-nya lagi Gue aja kemarin sehari 2 hari kayaknya Mempelajari supaya GTM-nya nih Bisa men-track konversi dengan bener Jadinya gue ikutlah Kelas Google Ads penelusuran Dari kampung marketing Yang dimentorin oleh Bang Imam Ismail Menurut gue Materinya cukup lengkap Mudah diikuti Dan pastinya Support langsung dari vendornya Jadi emang ya Kalau menurut gue Dashboard Facebook Ads itu Masih lebih ramah bagi pemula Tapi bohong Dari kak More than miracle traveler Kak tutorial yang pakai HP dong Jadi gini ya Bukan gak bisa sih pakai HP Tapi fiturnya itu terbatas banget Menurut gue Lebih enak Sat-sat Kalau kita pakai laptop Jadi lebih gampang Kalau kita memonitoring Dan evaluasi Campaign yang lagi dijalankan Saran gue ya Kalau emang udah ada cuan lebih nih Teman-teman bisa nabung Untuk beli laptop Beli aja yang second Yang setahun dua tahun kebelakangan Itu harganya kayaknya 3-5 juta Udah mumpuni kok Buat running dashboard Facebook Ads Anggap aja lah investasi Karena dengan kita pakai laptop Kita bisa nih buat kreatif Atau gendit any page nya Kan kalau di HP Memang bisa Cuma terbatas banget ya fiturnya Nah Semoga jawaban-jawaban tadi Bisa menjadi insight Yang bermanfaat Dan bahan diskusi kita Untuk berikiran yang lebih baik Kedepannya Nah Kalau teman-teman masih tertarik Untuk belajar Facebook Ads Bisa cek kelas Nico Julius Yang mengajarkan kita Dari basic hingga advance Linknya ada di deskripsi video ya Terima kasih buat teman-teman Yang udah nonton video ini Next kalau ada request Mau bahas apa Bisa tinggal pesan di kolom komentar Share video ini Jika bermanfaat Serta dukung terus Channel dengan cara Like dan subscribe Supaya kami gak ketinggalan Jika ada update terbaru Tentang cara memasakkan duit Dari dunia online Sampai jumpa di video berikutnya Stay healthy, happy, and wealthy Salam pengangguran Tapi premium Sampai jumpa di video berikutnya